Ini membuat saya rencana menjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah saya buat ke Bapak. Penyelesaian kasus mahasiswi menggigit polisi di Jakarta Timur diwarnai dengan air mata. HFR 23 tahun mahasiswi pelaku penganiayaan terhadap Ibtu Rano Mardani, anggota Polres Metro Jakarta Timur menangis saat mengakui perbuatannya. Di hadapan Rano, ia mengakui tindakannya memukul, menggigit, menendang, hingga berupaya merebut senjata api karena tidak terima ditegur sewaktu berkendara salah. Beruntungnya, Rano yang sempat membuat laporan ke SPKT Polres Metro Jakarta Timur hingga HFR ditetapkan jadi tersangka oleh penyedik memaafkan perbuatan HFR. Rano yang tercatat sebagai anggota Samapta Polres Metro Jakarta Timur mengaku memaklumi tindakan HFR dan tidak ingin kasus berlanjut ke tingkat pengadilan. Mendengar jawabannya, HFR kembali memohon maaf sembari mencium tangan Rano sebagai tanda pengakuan salah dan juga terima kasih karena proses hukum kasus tidak berlanjut. Status tersangka yang ditetapkan penyedik Satres Krim Polres Metro Jakarta Timur gugur karena Rano sudah menerima permohonan maaf dan setuju kasus diselesaikan secara restoratif justice. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kompenspol Budi Sartono mengatakan restoratif justice merupakan penjelasan kasus tindak pidana tanpa melalui proses pengadilan. Dalam hal ini, Rano selaku korban sudah memaafkan tindakan HFR. HFR pun sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka sehingga kasus berakhir sebelum berlanjut ke proses hukum lebih lanjut di tingkat pengadilan. Budi menuturkan restoratif justice ini dilakukan juga karena pertimbangan usia HFR yang masih muda sehingga masih dapat memiliki masa depan lebih baik dan memperbaiki perbuatannya. Ini memakai saya berjanji tidak akan memulai kesalahan yang pernah saya buat ke Bapak. Terima kasih telah menonton.